Pada soal ini, kita diminta untuk menentukan harga X, di mana X-nya ini berada di antara 0 derajat sampai 360 derajat yang memenuhi persamaan trigonometri berikut. Nah, kita lihat persamaan ini, kita dapat menggunakan sifat atau identitas trigonometri berikut, di mana A-nya yaitu 4X, kemudian B-nya yaitu X. Nah, sekarang langsung saja kita masukkan, jadi cos A ditambah cos B itu hasilnya 2 cos, jadi ini hasilnya sama dengan 2 cos, kemudian A tambah B artinya 4X, 4X ditambah X, kemudian dibagi 2, dikali lagi dengan cos, cos 4X, kita kurangkan dengan X, kemudian dibagi 2, ini hasilnya sama dengan 0. Nah, ini jika kita hitung, ini hasilnya 2 cos, 2 cos 4X ditambah X itu 5X, jadi ini 5X per 2, kemudian dikali, kemudian dikali, ini kita beri dulu dalam kurung, dikali cos, 4X dikurang X itu 3X per 2, ini sama dengan 0. Nah, jadi kita punya sekarang 2 fungsi cos, yaitu cos 5X per 2, dan cos 3X per 2. Nah, masing-masing ini kita sama dengankan dengan 0, jadinya yaitu, kita kerjakan dulu untuk cos 5X per 2, jadi cos 5X, 5X per 2, ini sama dengan 0. Nah, 0 ini, jadi nilai cos yang membuat, nilai X yang membuat fungsi cos, itu sama dengan 0, yaitu cos 90. Jadi di sini cos, cos 90 derajat. Nah, jadi, dapat kita tulis, 5X per 2, 5X per 2 ini, sama dengan 90 derajat. Jadi X, X sama dengan 90 derajat, kita kali 2, jadinya 180 derajat. Kemudian kita bagi 5, ini hasilnya tersisa 36 derajat. Jadi X-nya ini 36 derajat. Kemudian sekarang kita lanjut lagi, kerjakan cos 3X per 2, kita sama dengankan dengan 0, jadinya yaitu, cos, cos 3X, cos 3X per 2, ini sama dengan cos 90 derajat. Karena cos 90 derajat itu juga sama dengan 0. Jadi kita peroleh 3X per 2, 3X per 2 ini sama dengan 90 derajat. Kita tulis ulang dulu 2-nya, jadi di sini 3X per 2. Nah, ini hasilnya nanti kita peroleh, X-nya sama dengan 90, kita kalikan 2, 180, kemudian kita bagi 3, yang di sini itu hasilnya 60 derajat. Nah, sekarang dengan menggunakan rumus ini, kita akan melihat apakah ada nilai X lain yang memenuhi persamaan trigonometri berikut. Nah, pertama kita coba dulu untuk 5X per 2, jadi untuk sudut 5X per 2. Jadi berdasarkan sifat ini dapat kita tulis, di sini 5X, 5X per 2, ini sama dengan alfanya, yaitu 90 derajat. Jadi di sini 90 derajat, kemudian ditambah, K dikali 360 derajat. Nah, K-nya ini, K itu, kita mulai gunakan dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, jadi kita mulai gunakan 0, jadi di sini 0, kemudian dikali 360 derajat. Ini sama dengan, nah sekarang masing-masing ruas, kita kalikan dengan 2 per 5. Jadi tersisa di sini, X sama dengan, di sini hasilnya, 2 dikali 90 derajat, itu 180 derajat, kemudian dibagi 5, yang ini, hasilnya itu 36 derajat. Kemudian di sini, tersisa 0, karena 0 dikali 360 derajat, itu 0. Jadi kita peroleh, X-nya sama dengan 36 derajat. Jadi terbukti, X ini itu sama dengan, ini. Jika kita menggunakan rumus, ini. Selanjutnya, kita gunakan rumus yang kedua, yaitu ini, dengan tetap memakai 5X per 2. Jadi di sini, 5X per 2, ini sama dengan, minus alfa, artinya minus 90 derajat, minus 90 derajat, kemudian ditambah, 0 dikali 360 derajat. Ini hasilnya sama dengan, dengan cara yang sama seperti tadi, masing-masing ruas, kita kali 2 per 5, kita peroleh X, sama dengan, minus 36 derajat, ditambah 0, ini hasilnya, minus 36 derajat. Nah, kita lihat pada soal, dikatakan X-nya ini, itu berada di antara 0 derajat, sampai 360 derajat. Jadi nilai X-nya ini, nilai sudutnya ini, tidak boleh negatif, sehingga ini tidak dapat kita, ambil sebagai, harga X, untuk memenuhi, persamaan ini. Selanjutnya, kita gunakan lagi, 3X per 2, jadi di sini, 3X per 2, sama dengan, alfanya, yaitu 90 derajat, kemudian ditambah, 0, dikali 360 derajat. Dengan cara yang sama, nanti kita peroleh X-nya ini, sama dengan 60 derajat. Jadi ini, sama ini, terbukti sama. Kemudian, untuk rumus kedua lagi, jadi 3X per 2, sama dengan, minus, minus alfa, minus 90 derajat, ditambah 0, dikali 360 derajat. Ini, hasilnya nanti kita peroleh X-nya, sama dengan, minus 60 derajat. Nah, sama seperti ini, ini juga tidak memenuhi. memenuhi. Nah, sekarang, kita lihat, untuk, K-nya sama dengan 0, untuk K sama dengan 0, kita peroleh, 2 nilai X yang memenuhi, yaitu ini, 36 derajat, yang sebelumnya juga telah diperoleh di sini, kemudian kita peroleh juga, 60 derajat, X-nya, yang sebelumnya juga kita peroleh di sini. Jadi kita peroleh 2 nilai X. Nah, sekarang, kita akan mencari untuk K sama dengan 1. Nah, sebelum kita lanjut, untuk K sama dengan 1, terlebih dahulu, kita buat dulu rumus umum, untuk 5 X per 2, jadi rumus umumnya itu ini, jadi plus minus, jadi X-nya itu dapat kita cari dengan rumus, plus minus 36 derajat, ditambah, 2 per 5 dikali K, dikali 360 derajat. Cara ini, telah kita jelaskan tadi, pada step sebelumnya. Kemudian, untuk 3 X per 2, rumus umumnya itu, X-nya sama dengan, plus minus, ditambah 2 per 3 dikali K, dikali 360 derajat. Dan kita ingat, K-nya ini dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, jadi sekarang, untuk K sama dengan 1, jadi, untuk K sama dengan 1, kita ke 5 X per 2, jadi, kita kerumus untuk 5 X per 2, jadi X-nya ini, X-nya ini sama dengan, plus minus, 36 derajat, kemudian ditambah, 2 per 5, K-nya 1, jadi 2 per 5 dikali 360 derajat. Hasilnya itu sama dengan, 100, jadi di sini, 144 derajat. Nah, jadi, kita jabarkan 1-1, jadi ini terbagi 2, jadi untuk positif, 36 derajat, ditambah 144 derajat, ini hasilnya sama dengan, 100, 180 derajat. Kemudian, untuk yang minus, jadi, minus, 36 derajat, ditambah 144 derajat, ini hasilnya sama dengan, 108 derajat. Kemudian, untuk rumus, 3 X per 2, jadi, X, X sama dengan, plus minus, 60 derajat, 60 derajat, kemudian ditambah, nah, 2 per 3, dikali K-nya 1, dikali 360 derajat, ini hasilnya sama dengan, 240 derajat. Nah, sekarang, kita pisah, jadinya, 60 derajat, ditambah, 240 derajat, ini hasilnya sama dengan, 300 derajat. Kemudian, untuk yang negatif, jadi, minus 60 derajat, kemudian, ditambah, 240 derajat, ini kita peroleh, hasilnya itu, 180 derajat. Jadi, kemudian, kita lanjut lagi, untuk, untuk, K, sama dengan 2, jadi, kita kerumus pertama dulu, kerumus, untuk 5 X per 2, yaitu yang ini, nah, dengan cara yang sama, kita peroleh, nanti X-nya itu, jadi, X-nya, yang pertama, ini sama dengan, 300, jadi, yang pertama itu, 324 derajat, kemudian, X yang kedua, X yang kedua, saat, ini, nilainya minus 36 derajat, itu, kita peroleh hasilnya, sama dengan, 252 derajat. Nah, kemudian, untuk, rumus, 3 X per 2, jadi, ini tadi, kita beri tanda dulu, jadi, ini untuk, ini untuk rumus, untuk, untuk 5 X per 2. Nah, selanjutnya, untuk 3 X per 2, jika kita masukkan, kerumusnya, sama dengan 2, maka kita peroleh, X yang pertama, yaitu, sama dengan, 580 derajat, kemudian, X yang kedua, yaitu, ini sama dengan, 400, 460 derajat, untuk rumus, untuk, 3 X per 2. Nah, kita lihat, 580 derajat, dan, 460 derajat, ini, melebihi, 360 derajat, sehingga, nilai X ini, tidak dapat kita, ambil. Nah, sekarang, untuk K sama dengan 3, jadi, jika kita masukkan, K sama dengan 3, ke rumus yang pertama ini, nanti kita peroleh, nilai X-nya itu, lebih dari, 360 derajat, jadi, untuk K sama dengan 3, tidak dapat kita, ambil. Kemudian, untuk rumus yang kedua, yang ini, ini sudah jelas, karena, pada saat K sama dengan 2, ini saja, sudah tidak, memenuhi, sudah lebih dari, 360 derajat, apalagi, untuk K sama dengan, 3. Jadi, untuk K sama dengan 3, 4, dan seterusnya, tidak dapat kita, lanjutkan. Nah, jadi, sampai di sini, kita telah, memperoleh, beberapa nilai X, yaitu yang pertama ini, 1, 2, kemudian ini, 3, ini 4, 5, kemudian di sini, 6, dan 7. Nah, 180 derajat ini, di sini sama, jadi, satu nilai saja, jadi, terhitung satu saja, sehingga, sekarang, kita akan membuat, kimpunan, penyelesaiannya. Kimpunan, penyelesaian, atau harga X-nya, jadi, HP-nya ini, atau kita tulis X saja, jadi, X-nya ini, itu kita mulai dari, 36 derajat, kemudian, kita masukkan lagi, 60 derajat, kemudian, kita masukkan lagi, 108 derajat, kemudian, 180 derajat, 180 derajat, kemudian, kita masukkan lagi, 252 derajat, kemudian, 300 derajat, dan yang terakhir, 324 derajat, jadi, ini merupakan, harga X, yang memenuhi, persamaan trigonometri, ini. Oke, sekian, sampai ketemu di soal selanjutnya.